Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Millenial Dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan Cara memberikan nutrisi yang tepat dan waktu penyemprotan yang baik untuk pertumbuhan tanaman kacang hijau Agar tanaman kacang hijau bisa tumbuh dengan normal dan tahan dari hama penyakit Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Millenial saya ucapkan terima kasih Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Millenial silahkan subscribe Yuk dilanjut Dalam usaha budidaya tanaman kacang hijau ada beberapa metode Yaitu dengan metode olah tanah dan metode tanpa olah tanah yang biasa dikenal dengan TOT Dari kedua cara atau metode tersebut ada kekurangan dan kelebihan masing-masing Baik itu dari kesuburan ataupun nilai dari ekonomis dalam usaha budidaya tanaman kacang hijau Sahabat tani mungkin sudah tahu Biasanya di beberapa daerah pantura wilayah Cirebon Indramayu Lahan sawah yang sudah dipanen padinya pada awal musim kemarau Petani padi akan beralih menjadi petani kacang hijau Dan dalam setahun di lahan sawah daerah kami mengikuti pola tanam yaitu padi, padi, dan kacang hijau Alasannya karena untuk memanfaatkan kekosongan lahan Daripada tidak ditanami dan tidak menghasilkan Karena semakin mahalnya harga sewa tanah untuk bertani Dan tanam kacang hijau berumur pendek Hanya kurang lebih 2 bulan bisa dipanen Selain itu tanaman kacang hijau diakini mampu untuk menyuburkan tanah Karena pada akar tanaman kacang hijau terdapat bintil-bintil akar yang biasa disebut bakteri rhizombium Sehingga tanah yang bekas ditanami tanaman kacang hijau bisa subur akan kandungan nitrogen Namun dalam kenyataannya banyak petani yang tidak serius dalam usaha tani kacang hijau Sehingga banyak teman-teman petani disini melakukan budi daya tanaman kacang hijau dengan asal-asalan Seperti tanam kacang hijau di celah-celah tanah yang retak Karena kekeringan atau kata bahasa cirbon atau bahasa indramayu Tandur kacang hijau ning telah lemah Tidak menggunakan jarak tanam Tidak adanya parit untuk saluran air ketika hujan datang Alhasil tanaman kacang hijau banyak yang tidak tumbuh Dan juga jika tumbuh pun akan mudah mati Jika hujan turun atau ada lahan yang tergenangi air Dan banyak petani juga yang tidak memperhatikan gulma atau rumput Sepertinya belum mengerti cara mengendalikan rumput menggunakan herbisida Sehingga rumput atau tumbuhan seperti singgang padi yang tumbuh menjadi saingan unsur hara Dan juga rumput akan menjadi saingan dalam mengambil sinar matahari Sehingga tanaman kacang hijau tumbuh seperti kekurangan gizi dan kutilang Alias kurus tinggi langsing karena kekurangan sinar matahari Ketika hujan sudah lama tidak turun karena musim kemarau Banyak tanaman kacang hijau yang tumbuh merana akibat kekeringan Dan petani pun sulit untuk menyirami karena tidak ada sumber airnya Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam usaha tanaman kacang hijau Di lahan bekas sawah yang bertanam di musim kemarau Sebaiknya petani melakukan tindakan yang serius dan fokus dalam usaha tanaman kacang hijau Inilah tips bertani kacang hijau agar mendapatkan hasil yang maksimal dan mencapai target Yaitu sebaiknya teman-teman petani membuat sumur bor yang berfungsi untuk menyirami tanaman Ketika sumber air dari saluran irigasi tak mampu untuk mengairi Atau hujan di daerah itu lama tidak turun Pembuatan saluran air atau parit untuk mempermudah penyiraman kacang hijau Dan juga untuk menjaga atau membuang air ketika tanaman kelebihan air akibat hujan turun Usahakan tanam kacang hijau menggunakan alat seperti tugal Dan menggunakan jarak tanam agar dalam perawatan tanaman kacang hijau lebih mudah dari segi pemupukan Ataupun pengendalian hama penyakit Pengendalian guluma menggunakan herbicida yang selektif Agar tanaman kacang hijau bisa tumbuh dengan normal dan tidak kekurangan unsur hara atau sinar matahari Sahabat petani bisa menggunakan racun rumput atau herbicida yang biasa digunakan oleh petani palawija dan aman untuk tanaman kacang hijau Pengendalian hama dan penyakit dengan menggunakan metode lima tepat Lima tepat yang dimaksud adalah tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat dosis, dan tepat cara penggunaan Dan tidak kalah pentingnya yaitu berikan nutrisi daun atau nutrisi buah pada tanaman kacang hijau Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Teman-teman petani disini sudah tahu belum Sebaiknya kapan sih nutrisi daun bisa diaplikasikan atau pertama masuk pada tanaman kacang hijau Ya, dalam memberikan nutrisi daun pada tanaman kacang hijau Sebaiknya diperhatikan pertumbuhan tanaman kacang hijau terlebih dahulu Dan dipastikan daun utama tanaman kacang hijau sudah keluar minimal 2-3 daun utama Agar daun tanaman kacang hijau bisa menyerap nutrisi yang diaplikasikan Dan biasanya tanaman kacang hijau bisa menyerap nutrisi daun di umur 15-21 hari Sudah bisa diaplikasikan nutrisi daun Nutrisi yang tepat untuk pertumbuhan tanaman kacang hijau Dianjurkan nutrisi yang banyak mengandung unsur haram makro Yaitu nitrogen yang lebih tinggi daripada pospor ataupun kalium Dan juga banyak mengandung unsur-unsur haram mikro lainnya Untuk membantu penyerapan unsur haram makro Sehingga pertumbuhan tanaman kacang hijau bisa normal Dan menghasilkan panen yang maksimal Sebagai referensi nutrisi yang tepat untuk pertumbuhan tanaman kacang hijau Sahabat tani bisa menggunakan nutrisi dengan merek dagang Gandasil D atau Gandasil hijau MS3 hijau Dan Kyuvita hijau Atau bisa juga menggunakan dengan merek dagang Lely, Baumflower, dan Basfoliar hijau Itulah beberapa jenis nutrisi daun atau nutrisi untuk pertumbuhan tanaman kacang hijau Yang dapat diaplikasikan melalui daun Dengan cara disemprotkan ke seluruh bagian tanaman kacang hijau Khususnya daun kacang hijau Pilih salah satu saja merek dagang dari nutrisi atau PPC tersebut Dan lakukan mix atau pencampuran dengan insek disida jika sudah terlihat gejala serangan dari hama Dan gunakan insek disida atau fungisida yang tepat untuk mengendalikan hama atau penyakit tanaman kacang hijau Karena dengan pencampuran nutrisi atau PPC dengan insek disida dalam waktu yang bersamaan Bisa menghemat tenaga dan menghemat waktu serta menghemat biaya Lakukan penyemprotan pada waktu pagi atau sore hari ketika mulut daun yaitu stomata sedang terbuka lebar Tentunya dalam keadaan yang serah, tidak mendung, dan tidak hujan Ulangi penyemprotan interval 10-15 hari sekali sampai tanaman kacang hijau terlihat subur dan bercabang banyak Demikianlah video penjelasan mengenai nutrisi untuk pertumbuhan pada tanaman kacang hijau yang tepat Serta jenis atau merek dagang pupuk pelengkap cair atau nutrisi daun untuk menyuburkan tanaman kacang hijau Semoga bermanfaat Terima kasih Jangan lupa subscribe Terima kasih